selamat menikmati 2019 berwarna abu-abu metalik mobil SUV yang satu ini jangan kamu lewatkan sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like komen, share ke komunitas grup teman-teman dan saudaraku, jangan lupa juga untuk nyalakan subscribe notificationnya, lonceng biar agar tidak tertinggal dan ketinggalan update mobil second terbaru di Simas Media baiklah, sekarang kita langsung saja review kondisi eksteriornya terlebih dahulu untuk mobil SUV yang satu ini kondisinya sangat fresh banget teman-teman tahun 2019 pemakaian 2019 mobil SUV yang satu ini pun juga kondisi bagian cup mesinnya masih sangat mulus sudut per sudut pun tidak ada yang patah masih sangat baik, tidak ada lecet juga, untuk grillnya disini mantep banget, sangat gagah apalagi ditambahkan dengan aksesoris tanduk di bagian grill beraksen chrome disini super mewah dengan lampu LED disini kondisinya cakep banget campuran grill beraksen chrome dan juga list chrome ini ya, modenya seperti permata berlian 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 disini lampu LED semua tidak ada yang pecah masih mulus banget bagian sudut sebelah kiri 4 tunernya untuk voklainnya disini masih seger banget teman-teman masih mulus sekali tidak ada yang patah bagian list chrome-nya web akses chrome-nya ganis-ganisnya masih sangat bagus bempernya masih sangat kokoh lalu untuk sudut sebelah kanan 4 tunern disini juga sama ya masih sangat mulus sekali tanduk sebelah kanan disini masih cakep banget sudut-sudutnya disini sangat sporty sekali ya untuk body kit modelnya kita lanjutkan untuk kondisi sisi sampingnya di bagian sampingnya disini kita lihat masih sangat mulus banget ya ini masih asli Toyota ini masih kaleng ya tidak ada yang ganti body-bodynya lalu untuk bannya disini model besar yang sangat tebal velg-velgnya masih bagus suspensinya masih bagus ya teman-teman masih empuk-empuk semua lalu untuk di bagian kaca spion disini masih balik ya ke langkah kaca spionnya lampusannya kondisi menyala ya untuk secara kelistrikannya lampusannya gak ada yang pecah masih mulus banget ini kaca spionnya sekarang kita lanjutkan di bagian window-nya disini terdapat list chrome disini gak ada yang patah dan juga aksesoris talang air ya disini semua kompit disini juga handle-nya handle chrome untuk footstepnya merupakan aksesoris paling bawah ya dan disini tidak ada yang patah teman-teman untuk footstepnya masih bagus karena footstep umumnya memang buat pijakan kaki mobil yang satu ini terbilang mobil yang tinggi ya teman-teman jadi untuk footstep ini sangat membantu untuk pijakan naik ke bagian interior oke kita lanjutkan ke kabin belakang sorry kabin belakang sih bagian belakang ya bodi belakangnya di bagian sudutnya disini lampunya lampu belakang semua kondisi sangat fresh gak ada yang pecah lampunya semua masih sangat utuh ya sudut-sudut belakangnya masih sangat mulus untuk emblem TRD Sportivo disini asri bawaan Toyota-nya oke ini emblem Fortuner ini sudah otomatis ya aku pencet bagian tombol tengah ini otomatis kita buka untuk rangka pintu belakang atau pintu bagasi rangkanya masih sangat baik ya tombolnya tadi berfungsi ya masih cakep oke kemudian di bagian pelindung penutupnya disini terdapat karet ya ini untuk karet-karetnya disini gak ada yang sobek semua masih utuh ya masih mulus masih bagus ini gak ada yang bekas kena gak ada yang lecet untuk karpet-karpet belakang disini juga ori ini masih cukup luas ya untuk bagasinya ini saya simpan sepeda lipat saya di belakang ini masih luas oke tanduk belakang masih oke untuk penutup berfungsi ya dengan baik ada kamera sensor parkir sensor belakang kamera belakang selanjutnya kita review untuk kondisi bagian interior mobil Toyota Fortuner 2,4 VRZ teman-teman untuk kondisi bagian dalamnya seperti apa sih ya langsung aja kita cek bagian kondisi dashboard di bagian dashboardnya ya disini dengan model yang jauh lebih futuristik apalagi mobil yang satu ini tahun 2019 ya masih sangat grass dari secara fisiknya untuk bahan apa ini disini masih kokoh ya bahan plastiknya bawaan standar Toyota masih sangat bagus gak ada yang lecet semua masih kondisi terawat ya teman-teman oke sekarang kita lanjutkan ke kondisi bagian depan saya untuk kondisi depan saya disini terdapat dua laci atas dan bawah dan semuanya itu tertutup ya teman-teman ini kalau kita pencetnya disini dengan bahan kulit teman-teman ini kerangkanya masih sangat bagus kemudian di bagian dalamnya cukup luas ya teman-teman eh sekarang kita ke bagian bawah untuk kondisi bagian bawahnya ini lacinya disini otomatis juga kerangkanya laci bawah juga masih sangat bagus sebentar oke ini sudah komplit ya teman-teman beberapa buku buku servis buku manual book nah ini modelnya agak berbeda untuk pochnya ini sudah lengkap ya ini disini ya buku fortuner pendapat pemiliknya buku warranty servisnya oke sekarang kita lanjutkan lagi setelah melihat beberapa buku-bukunya komplit untuk kondisi keluasan kaki-kaki bagian kabin pertama sini cukup luas untuk jog sendiri disini bisa di adjustable ya teman-teman nah bisa di dorong-dorong oke ini terdapat list chrome juga ya di bagian kondisi dashboardnya lalu di bagian ada speaker kecil pojok sudut kiri kemudian di bagian atlet pintunya ini campuran list chrome dengan warna coklat gelap ya coklat kopi lebih ke gelap lagi untuk elektrik window-nya disini berfungsi dengan sangat baik oke kita lanjutkan untuk di bagian head uniknya untuk head uniknya sendiri sendiri ya disini ya terdapat wood panel warna hitam ikuti warna dashboard lalu untuk jam digital kondisi menyala lampu hazardnya berfungsi ya AC-nya disini ya super dingin untuk head unik bagian tengah ya disini campuran list chrome dengan bahan kulit bagus ya kondisinya dia lebih menonjol menjorok ke depan ya jadi bentuknya frame gini untuk di bagian layar monitornya ya standar touchscreen toyota sini masih sangat baik modelnya lebih besar dari yang sebelumnya lalu untuk di bagian tombol-tombolnya semua sudah sangat komplit ya bisa untuk cd dvd ataupun usb baiklah untuk lebar sedikit ya teman-teman disini ya berapa pengaturan AC otomatis dan juga iya disini ini sebagai contoh ya untuk sambungan konektor aliran listrik disini menggunakan konektor jadi bisa untuk ya untuk charger atau usb atau macam-macam lainnya lebih-lebih charger ya lalu di bagian tengahnya disini wood panel ya teman-teman bahannya ya ini ada pouch pouch ya disini sorry bukan pouch teman-teman ini cup holder dua cup holder ini ada kunci ya kunci double-nya disini oke untuk transmisinya disini automatic dan di bagian grillnya sini grill beraksen chrome ya teman-teman sorry bukan grill beraksen chrome tapi list chrome teman-teman ini juga transmisinya ini campuran dengan kulit jeruk ya untuk pegangannya sorry ini tarikan tangan juga kulit jeruk kakak sebentar oke sekarang kita lanjutkan di bagian setiran mobilnya untuk kondisi setiran disini campur rombut panel dengan kulit jeruk ya dan juga di bagian bawah list chrome nya disini sangat kokoh beberapa tombol-tombol ini bisa terkoneksi ya dengan satu unit kondisinya baik RRS RU baik ya sistem pengamanan oke klakson ya berfungsi ya oke sekarang kita lanjutkan di bagian kondisi joknya di bagian kondisi joknya disini kulit ya kulit premium original bawaan Toyota asli gak ada yang ganti masih sangat bagus ya kondisinya empuk-empuk juga kondisinya besar disini kita lanjutkan bagian kabin kedua untuk di kabin kedua disini ada yang istimewa ya teman-teman yaitu ada layar monitor gantung ya di bagian tengah ini otomatis ya tadi saya pencet ini oke ini ya ini otomatis lalu untuk langit-langitnya semua kondisi bersih AC sudah double power ya oke di bagian tengah pun juga ada pengaturan sistem pengaturan AC secara otomatis untuk kabin kedua disini cukup luas juga ya gak kalah sama kabin pertama dan kakeknya cukup luas kondisi joknya disini juga empuk-empuk semua bagus mobil sudah sangat saya pakai teman-teman masuk dari aku selanjutnya kita review kondisi mesin dari mobil second 4 tunernya untuk kondisi mesin kita dengarkan dulu suara mesinnya kurang lebih 1-10 detik dari sekarang baiklah teman-teman dan saudara aku cukup untuk suara mesinnya terdengar suara mesin disini tidak ada suara bising masih terdengar normal masih baik cukup baik lalu untuk kondisi terangka mesinnya disini semua masih lempeng lempeng semua masih bagus kokoh gak ada yang patah gak ada yang bekas nabrak ataupun bekas laka gak ada bekas karat ataupun terendam banjir semua masih sangat baik bagian dalamnya seperti kabel-kabel baut-bautnya semua gak ada bekas mesin juga rongga-rongga mesin bagian dalam semua masih bagus bawaan asli dari pabriknya untuk mobil yang satu ini bahan bakarnya diesel lebih irit dan bertenaga untuk oli dan aki kita rutin servis untuk di bagian kerangka atau kap mesin ini masih lempeng-lempeng masih bagus sudah bonus dengan peredam suaranya dan radiatornya juga berfungsi dengan sangat baik baiklah teman-teman dan saudara aku semuanya cukup sekian untuk review pada hari ini dari mobil second Toyota Fortuner 2.4 CRZ tahun 2019 dengan transmisi automatik bahan bakar diesel jika teman-teman berminat dengan unit yang satu ini caranya sangat mudah bisa langsung hubungi kami di nomor whatsapp yang sudah kami semakan atau tinggal klik link whatsapp yang sudah kami semakan di deskripsi kami begitu pun juga dengan informasi yang sudah kami sampaikan semuanya sudah sangat jelas di bagian kolom deskripsi dan juga harga kilometer dan lain-lain semua sudah komplit untuk lengkap stmk bpkb lainnya lalu untuk pajaknya kami juga sudah panjang apabila teman-teman ingin memperpanjang pajak stmk kami bisa bantu jasa memperpanjang stmk oke apabila teman-teman ingin mencari mobil second tipe lainnya mencari mobil second berkualitas di simas media bisa lihat di daftar playlist talk terbaru kami disitu masih ada beberapa unit yang ready atau teman-teman tonton semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan bermanfaat terbaru teman-teman yang sedang mencari mobil SUV untuk warga kesayangan anda atau untuk keperluan kantor atau untuk koleksi pribadi bisa langsung hubungi kami lokasi kami berada di wilayah meriah selatan kembangan jakarta barat atau melalui google maps si mas media itu akan lebih mudahkan teman-teman menelusuri lokasi tersebut cukup sekian dari saya apabila saya banyak salah dalam bertutur kata saya mohon maaf yang sebesar besarnya jangan lupa untuk subscribe si mas media teman-teman jangan tonton aja ayo dukung dan selalu support si mas media wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh